Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Suatu hari Abu Nawaz sedang tutup santai di depan rumahnya Ia sedang berfikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang Untuk membeli makanan karena hari itu ia benar-benar tidak punya apa-apa Tiba-tiba seorang tetangganya yang bernama Karim lewat di depan rumahnya Assalamualaikum Abu Nawaz Sapa Karim? Waalaikumsalam Karim Atau pergerangan kau lewat sini? Tanya Abu Nawaz dengan wajah serius Saya hanya ingin mengunjungi peman saya di desa sebelah Jawab Karim Abu Nawaz yang cerdas langsung melihat ini sebagai kesempatan Dengan nada sopan ia berkata Karim Bolehkah aku menunjungi uangmu seratus? Aku sedang butuh sekali dan aku berjanji akan mengembalikannya besok Karim yang tahu reputasi Abu Nawaz seragu-ragu Abu Nawaz aku mau membantu Tapi aku tidak yakin kau akan benar-benar mengembalikan uangnya Abu Nawaz tersenyum dan berkata Karim bukankah kau tahu aku selalu menepati janji Jika aku berjanji mengembalikan besok Maka besok akan aku kembalikan Karena tidak enak menolak Akhirnya Karim memberikan uang itu Baiklah aku percaya padamu Tapi jangan lupa ya Besok uangnya harus kembali Keesokan harinya Karim datang ke rumah Abu Nawaz untuk menagih Abu Nawaz Mana uang seratus yang kau pinjam kemarin? Abu Nawaz tersenyum santai dan menjawab Wahai Karim Aku punya dua kabar untukmu Satu kabar baik dan satu kabar buruk Mana yang ingin kau dengar dulu? Karim bingung tapi ia menjawab Kabar baik dulu Kabar baiknya adalah Aku tidak lupakan janjiku mengembalikan uangmu Kata Abu Nawaz dengan mantap Karim lega Baguslah Lalu apa kabar buruknya? Kabar buruknya Aku masih belum punya uang untuk mengembalikannya Jawab Abu Nawaz sambil tersenyum lebar Karim hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil tertawa Ia sadar lagi-lagi ia tertipu oleh kecerdikan Abu Nawaz Dihisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat Yang diyakini bisa memberikan keberuntungan Bagi siapa saja yang bersiarah ke sana Warga dari berbagai tempat berdatangan Membawa sesajen dan memanjatkan doa Berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah Namun Abu Nawaz merasa ada yang aneh dengan makam itu Makam ini tiba-tiba jadi terkenal Padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu Pikirnya Karena penasaran Abu Nawaz memutuskan untuk menyediki lebih dalam Pada malam hari Saat suasana sudah sepi Abu Nawaz datang ke makam tersebut Ditemani beberapa warga yang juga curiga Mereka membawa lentera untuk penerangan Sesampainya di sana Abu Nawaz melihat banyak sesajen yang ditinggalkan Dia mengamati makam itu dengan seksama Lalu menemukan sebuah tanda yang janggal Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar Seolah-olah baru saja digali Ini tampaknya makam yang baru dibuat Pikir Abu Nawaz Dia lalu punya ide untuk memungkar rehasil makam itu di depan warga Esok harinya Abu Nawaz mengumpulkan warga desa dan berkata Saudara-saudara Saya mendapatkan uang si tadi malam Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini Bisa berbicara kepada kita Asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini Warga yang penasaran pun mulai ramai Benarkah Abu Nawaz? Bisakah kami mendengar suaranya? Abu Nawaz menangguk penuh yakinan Tentu saja Tapi semua harus hening dan hormat Dengan perlahan Abu Nawaz mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk Tidak ada jenisah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbicik Abu Nawaz tertawa kecil dan berkata Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat Tidak ada orang yang dimakamkan di sini Hanya ada batu dan kayu yang didatkan makam palsu Seorang warga yang merasa tertipu berteriak Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua Abu Nawaz hanya tersenyum dan berkata Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih Dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekenyalan mereka sendiri Sejak saat itu mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti Dan makam palsu itu diberikan terpengkali sebagai pengingat untuk selalu waspada Sementara itu Abu Nawaz pulang dengan hati puas Merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran Suatu hari Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh Ia ingin menguji kecidikan Abu Nawaz sekali lagi dengan perintah yang mustahil Sambil duduk di singkasananya Ia memanggil Abu Nawaz dan berkata dengan wajah serius Abu Nawaz, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial Abu Nawaz yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja Langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya Apa perintah paduka kali ini? Raja menatap Abu Nawaz dengan tatapan tajam dan berkata Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara Bawa pohon itu istana Dan buktikan bahwa ia bisa berbicara Abu Nawaz terdiam sejenak Lalu tertawa kecil di dalam hati Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan Namun ia tidak ingin mengecewakan Raja Jadi ia memutuskan untuk menerima tangan ini dengan cara yang cerdik Baiklah paduka Kata Abu Nawaz sambil tersenyum Berikan aku waktu seminggu Dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara Raja mengangguk setuju meski dalam hati merasa yakin Abu Nawaz tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini Selama seminggu Abu Nawaz berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut Ia berjalan-jalan di sekitar hutan Mengamati pohon-pohon Dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang Setelah seminggu Abu Nawaz kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri Raja yang penasaran langsung bertanya Bagaimana Abu Nawaz? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara? Abu Nawaz tersenyum dan menjawab Tentu saja paduka Pohon itu ada di hutan dekat desa Saya sudah berbicara dengannya Dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan paduka Tapi pohon itu punya syarat Raja tertengang dan bertanya Syarat? Apa syaratnya? Abu Nawaz menjelaskan Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang Ia ingin paduka datang sendirian tanpa ada pengawal Hanya dengan begitu ia akan berbicara Raja yang penasaran dengan keajiban ini segera setuju Baik aku akan pergi sendirian Tunjukkan di mana pohon itu berada Abu Nawaz selalu membawa Raja ke hutan Menuju sebuah pohon besar yang sangat tua Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya Setelah sampai di depan pohon Abu Nawaz berkata Inilah pohon yang bisa bicara paduka Silakan berbicara padanya Dan ia akan menjawab Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya Wahai pohon Benarkah kau bisa berbicara? Tentu saja pohon itu diam saja Tidak ada suara apapun Raja mulai bingung Lalu menolak ke Abu Nawaz dan bertanya Mengapa pohon ini tidak berbicara? Abu Nawaz yang sudah siap dengan jawabannya Tersenyum lebar dan menjawab Paduka Pohon ini sudah berbicara Namun ia berbicara dengan caranya sendiri Bukan dengan kata-kata Raja semakin bingung Apa maksudmu Abu Nawaz? Abu Nawaz lalu menjelaskan Paduka Setiap pohon berbicara melalui gerakannya Daunnya yang melambai Ditiup angin Cabangnya yang bergoyang ketika disentuh Itu semua adalah bahasa mereka Pohon ini tadi sudah menyapa paduka Dengan anggukan dahan dan hembusan angin Bukankah itu tanda Ia merespon kehadiran paduka? Raja berpikir sejenak Lalu melihat ke arah pohon Yang memang melambai sedikit karena angin Meskipun raja tahu Bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia Ia tidak bisa menyangkal Kecerdikan Abu Nawaz Abu Nawaz Kau memang luar biasa Kata Raja sambil tertawa Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban Untuk tugas ini Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia Tapi aku harus mengakui Kau benar Setiap makhluk punya saran sendiri Untuk berbicara Abu Nawaz memungkuk hormat dan berkata Terima kasih paduka Pohon ini memang luar biasa Seperti halnya setiap ciptaan di alam Mereka semua berbicara Hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda Raja puas dengan jawaban itu Dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawaz Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat Dan tentu saja orang-orang istana kembali tertawa Karena Abu Nawaz lagi-lagi berhasil mengatasi tantangannya mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih